Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya Kerusakan diduga Penelayan atau penjahat dan pencarikan Dan pencarikan Apa nih Kerusakan Dampak 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 dari Perusakan Perusakan Mangrove Berdasarkan Observasi Observasi awal Dengan Dengan Penelayan dan Pencarikan Ikan 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 Komah Berdasarkan observasi awal Dengan nelayan dan pencarikan Dampak dari Keselan mangrove Mengakibatkan Diduganya Di langit Karena Kalau berasumsi saja Kurang pas Bagusnya kan Ada bertanya Bertanya Ikan 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 Keberlangsungan hidupnya Tergantung pada Ekosistem mangrove Yang sebagian Oh salah Ikan Boleh lah Kemudian Dampak jangka panjang Dari konservasi secara ekologis Tergantungnya Dampak jangka panjang Dari Konversi Secara ekologis Konversi mangrove Secara ekologis Versi menjadi apa Konversi Menjadi Menjadi apa ya Menjadi Lahan tambak Secara ekologis Secara ekologis Adalah terganggunya Kesimbangan Kesimbangan secara khusus Dan ekosistem mangrove Secara khusus Secara khusus Ini adalah terganggunya Kesimbangan Kekosistem mangrove Secara khusus Yang punya perimbangan Ekosistem Bukan Ini ekosistem Apa saja ini Ekosistem Semua ekosistem Yang Terdapat Di Hutan mangrove Selain itu Yang paling dimukai Kerusakan Wilay Kerusakan Hutan mangrove Ini adalah Kerunuran tingkat Kesimpuran tanah Dampak Wah ini Selain itu Dampak lain Selain itu Dampak lain Ini bukan Kerusakan Kawasan Temang Terima kasih Terima kasih Kerusakan Kerusakan Terima kasih spesies dari dari banyak habitat mangrove setidaknya terdapat satu sebentar ya secara ekologis adalah tergantungnya sistem mangrove habitat mangrove setidaknya terdapat satu siklus kehidupan berbagai spesies ikan dan invertebrata dalam memanfaatkan sistem mangrove habitat mangrove setidaknya terdapat dalam dalam saya berhenti dulu ini apa namanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama kali marilah kita pelajarkan pujianan syukur kepada hadirat Allah yang telah memberi kita kesatan dan kesatan jasmani dan rohani sebagaimana yang telah kita rasakan pada sekarang dan salawat bersama salam lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW yang mana oleh beliau yang telah membawa kita daripada alam kebodohan dibawahnya kepada alam yang penuh berpergentahuan sekarang terima kasih banyak kepada dosen penguji satu yaitu Pak Nabil Zorba SPI MSI Pak ini kalau pemimpin duanya gimana Pak? pemimpin dua nggak usah bilang berarti bilang ada satu cukup pemimpin aja nggak usah pemimpin satu pemimpin aja udah mati kalau saya bilang pemimpin dua pemimpin itu aja penguji yang telah berhadir abis itu audien saya terima kasih banyak kepada pemimpin Nabil Zorba SPI MSI yang telah bersedia hadir pada seminar saya ini dan juga yang telah ikut serta juga dalam presentasi seminar proposal saya ini selanjutnya saya langsung masuk dalam presentasi saya yaitu dengan judul Keanekaragaman Jenis Ikan di Ekosetim Nanti kalau yang seminar betulannya nanti ucapan sambutan terima kasih juga kepada penguji penguji orang kita nggak tahu seminarnya ini apakah masih online ataukah sudah jumpa langsung kalau jumpa langsung tetap terima kasih pada si penguji habis itu audien kemudian kalau online itu juga penguji kalau ada audiennya audien habis itu HP-nya nanti kalau seminar jangan pakai yang ini ya soalnya nggak pas kan kalau lagi diskusi ini nggak apa-apa nanti kecari yang soalnya pas saya cek soal lagi ya oke lah lanjut presentasi terus ya yaitu dengan judul Keanekaragaman Jenis Ikan di Ekosistem Perairan Mangrove Kampung Padang Bakau Kesempatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan Latar belakang Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lainnya dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan maku hidup yang berada di diperan sekitarnya materi organik menjadikan hutan mangrove sebagai tempat sumber makanan dan tempat asuhan sebagai biota seperti ikan udang dan kepiting selanjutnya rumusan masalah berdasarkan rumusan masalah saya ini yaitu di kawasan ekosistem padang mangrove tersebut di Kampung Padang Bakau telah banyak terjadi konvensi lahan dari hutan mangrove menjadi perkebunan lapasawit dan pertambakan tentu berpengaruh terhadap kaneka ragaman jenis ikan karena kawasan ekosistem padang mangrove ini apabila terjadinya konvensi lahan dari hutan mangrove menjadi perkebunan tersebut lapasawit tersebut itu berakibat dimana ikan ataupun jenis ikan biota-biota tersebut menjadi punah karena berpengaruh kepada jenis ikan tersebut tentunya tujuan ada pun tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui keaneka ragaman jenis ikan di ekosistem mangrove ekosistem mangrove Padang Bakau tujuan ini yang pertama ini untuk mengetahui jenis ikan apa-apa saja ikan tersebut yang berada di ekosistem mangrove Padang Bakau tersebut contohnya seperti jenis ikan ikan apa saja di sana nanti ada ikan seperti ikan jenis ikan belanak menjahir ataupun sebagainya dan lain-lain yang tersebut yang berada di periaraan tersebut yang kedua tujuannya untuk mengetahui potensi ekonomis mangrove terhadap perikanan nanti di sana saya tujuan ini untuk mengetahui potensi ekonomisnya terhadap perikanan yang ketiga untuk mengetahui kondisi piketasi mangrove pasca pengkalahan kelapa sawit dan pertambakan selanjutnya manfaatnya Pak Pak ini bahkan dia harus dijelaskan atau dibaca Pak ah dijelaskan boleh nanti saya lihat berapa lama akhir nasibis waktu nanti kalau terlalu banyak habis waktu nggak usah tapi kalaupun nggak banyak habis waktu ya jelasin aja karena tujuan manfaatnya penting dia cuma saya bilang kalau nanti dijelaskan yang di perumusan masalah itu kan hutan mangrove itu 17 hektare habis itu yang jadi kelapa sawit sama pemakan 3 hektare dijelaskan aja ini kan tadi saya lihat belum jelaskan nanti pas sekali lagi dijelaskan aja lanjut terus selanjutnya manfaatnya yang pertama itu memberikan informasi tentang keanekaragaman jenis ikan yang keduanya untuk mengetahui potensi ekonomis dari ekosistem mangrove potensi apa-apa saja potensi ekonomis dari ekosistem tersebut yang ketiga untuk mengetahui potensi ekologis dan ekosistem mangrove dari kan naik mak ya nantinya waktu dan tempat halo ya pak ya lanjut lanjut waktu dan tempat perjalanan ini akan dilaksanakan di kawasan ekosistem mangrove kampung padang bakau kesempatan labuhan haji kabupaten acesatan dimulainya ini dari bulan januari sampai dengan bulan februari 2021 dan penelitian saya ini ada tiga stasiun saya mengambilnya untuk keanekaragaman jenis ikan ini berawal dari stasiun satu menuju stasiun tiga berarti ketiga-tiganya ini saya ambil titik sampelnya ikannya kalau keanekaragaman jenis ikannya dan dimana tersebut di tempat ini saya ambilnya di stasiun satu satu yang kedua yang satu yang seterusnya yang kedua dan yang ketiga ketiga-tiganya saya mengambil sampel ikannya di tempat ini titik tiga ini dan kalau mengambil sampel mangrohe saya mengambilnya dari pesisir menuju darat dari darat dari bibir pantai menuju ke daratan yang pertama ini di stasiun satu berada dekat pemukiman warga dan yang kedua ini dekat pertembakan dan yang ketiga ini berada di pegatasi mangrohe di tengah-tengahnya yang stasiun satu, dua, tiga yang hijau ini apa mangrohe atau ikan yang tiga ini Pak yang hijau-hijau ini satu, satu, dua, tiga ini ya Pak mangrohe kan kalau dari bibir pantai ya bertanya dekat laut sini lah harusnya terok titik ini kan di darat kalau orang baca memang ceritanya tadi di bibir pantai tapi paling enggak stasiun satu tarik dia ke sini stasiun dua boleh lah di sini tarik stasiun tiga di sini dia emang perbatasan air sama darat itu dia ambilnya ataupun kalau emang di sini darat semua ada mangrove-nya dimana ketemu mangrove pertama kali di situ taruh titiknya nah gimana lokasi di sana gimana apakah dia mangrove-nya dari bibir pantai ataukah ada terselang dulu dengan jalan harus jelasin juga situ nanti gimana tuh ada terselang jalan itu langsung dari pinggir pesisirnya memang di sini di titiknya kalau di pesisirnya enggak ada nih kalau dekat pesisirnya ada mangrove-nya enggak enggak ada nih jalan nih oh jalan ya udah bilang nanti jelasin ini mohon maaf aku tanya dia enggak dekat pesisir karena dekat sini ada jalan atau apa karena kan kalau orang enggak tahu enggak jelasin kan bingung dia ceritanya tadi bibir pantai tapi kok dia petanya di tengah-tengah ini nah kan enggak ada salah ngomong tapi kalau jelasin di sini jalan apa jadi pertama ada ketemu mangrove di sini makanya saya taruhnya di titik ini karena jelas itu kan nah satu lagi nih untuk ambil data ikan itu dia harus titiknya dekat air misalkan semangat lah batasnya di sini batas padang bakau mungkin ambil sampelnya di sini satu di pojok di tengah ini satu di ujung satu ambil sampelnya harus emang dekat mereka ambil enggak mungkin ambil berarti buat tambah titik lagi Nas bisa enggak kira nah ini setelah ditambahkan kan nanti taruh aja warna biru tiga titik nah kita lanjut ya nah ini alat dan bahan selanjutnya alat dan bahan di sini ada ada beberapa alat dan bahan yang saya gunakan di lapangan tersebut nanti salah satunya ada di sini ada kamera yaitu saya gunakan untuk mengambil dokumentasi dan si apa saja yang ada di lapangan nanti saya ambil dokumentasinya yaitu data ikan air mangrove gitu waktu itu alat dan tulis alat tulis nanti saya gunakan untuk menulis data sampel di lapangan yaitu data data ikan data mangrove data air nanti saya gunakan alat tulis ini untuk untuk menulis data-datanya nanti selanjutnya ada tali selanjutnya ini ada tali tansek tali tansek ini saya gunakan untuk mengambil petakan mangrove nanti saya gunakan ini tali tansek ini 10 x 10 10 x 10 nanti mangrove apa-apa saja yang ada di sana nanti apa itu ada jenisnya mangrove risopora risopora nipah bugera dan selanjutnya dan sebagainya ada deometer ini saya gunakan untuk mengukur kadar oksigen berapa kadar oksigen nanti ada di lapangan nanti saya gunakan kalau tali tali itu nanti kamu jelasin cuma buat transek aja kalau yang mencatat jenis-jenis berguera nipah atau apa itu difungsi alat tulis kalau tali transek itu cuma buat ini saja bikin transek 10 x 10 nanti kalau kamu melihat dari jenis apa-apa saja di situ di alat tulis nanti kamu jelasin berarti tukar aja posisinya kalau tidak tali transek ini di atas alat tulis di bawah jadi kamera habis foto langsung tali transek buat transek 10 x 10 kemudian apa yang terdapat di situ akan dicatat di alat tulis sudah gitu nanti nanti biar saya tukar jawab posisinya nanti sebelum saya kembali ke kamu kan biar nanti jelasinnya kan enak sekali turun dia jelasin lanjut terus selanjutnya ada kertas PH indikator kertas PH indikator ini saya gunakan untuk mengukur PH air apa nanti PH airnya nanti asam atau basah nanti ada saya gunakan dengan menggunakan kertas PH indikator ini selanjutnya ada revacrometer enas jangan jauh jauh jelasinnya jangan dari sini lompat ke sini berputar dia ada kamera nanti alat tulis kertas PH indikator termometer GPS balik itu jangan tiba-tiba lompat saya bisa kertas PH termometer dulu GPS referatu atau meter nanti kalau ke bawah dulu balik lagi disini ataupun dari sini dulu atau kemana gitu atau atas dulu baru bawah jadi jangan lompat lompat ya lanjut terus selanjutnya ada termometer termometer ini digunakan untuk mengukur suhu suhu untuk mengukur suhu di lapangan saya menggunakan dengan termometer selanjutnya ada GPS GPS ini saya gunakan untuk menentukan titik koordinat di mana nanti titik koordinat saya mengambil sampel sampelnya ya mantap itu di lapangan tersebut selanjutnya ada repraktometer repraktometer ini saya gunakan untuk mengukur salinitas salinitas air selanjutnya saya gunakan di lapangan untuk mengukur kadar oksigen terlarut bilangnya oksigen terlarut karena dia dalam air bukan oksigen udara dia oksigen terlarut selanjutnya pengambilan sampel pengambilan sampel data ikan ini saya menggunakan tabel penentuan jumlah responden menggunakan metode rumus lopin agar diketahui bagaimana cara menentukan sampel per orangnya yang akan diambil datanya nanti disini ada tabelnya yang pertama ada namanya nanti saya nanti saya wawancarai orang itu nanti namanya nama orangnya orang penangkap ataupun nelayannya penangkap ikan nanti disini ada alat tangkap nanti disana apa-apa saja yang digunakan oleh nelayan nanti alat tangkapnya apa disana nantinya seperti alat tangkap jaring jala pancing atau sebagainya dan selanjutnya ini nanti alat tangkapnya dibuat juga siapa tahu dia bukan satu alat tangkapnya satu dua dst juga ya takutnya alat tangkapnya bukan satu tapi kalau nama pasti satu per orang nanti ini juga misalkan nanti kan nanti kalau ada yang iseng saya nanya sloven itu rumusnya bagaimana nanti bilang aja kamu tambahin kalau sempat kamu tambahin kamu tambahin di slide kalau nggak sempat bilang nanti ada kok di buku catatannya atau apa gitu kan ataupun nanti dipakai rumusnya pas udah ke lapang gitu aja bilangnya pas di lapangan aja pakai slovennya gitu bilang udah ada kok bukunya gitu aja ya oke lanjut nih dari jumlah yang didapat ikan ikan didapat belum ya pak oh ikan dapat belum ya oh udah bacalah ini ada juga dalam tabel ini ada ikan yang didapat nanti apa saja yang ikan-ikan yang akan yang didapat disana ada ikan belana ikan ikan belana ikan apa lagi ya ikan ikan jahir dan seterusnya nanti disini saya buat nanti jenis ikan-ikannya yang didapat disana yang ada berapa nanti jenis ikannya selanjutnya jumlah yang didapat nanti berapa jumlahnya misalnya ikan belana ada 10 ekor misalnya udah tuh ikan jahir ada 20 ekor dan seterusnya selanjutnya berapa kilogram yang ditangkap nanti berapa kilo ditimbang nanti berapa kilo hasil tangkapan nelayan disana nanti yang didapat oleh nelayan disana nanti berapa kilo saya ditimbang nanti apa 10 kilo apa 2 kilo apa 3 kilo selanjutnya ada dalam tabel ini ada juga kisaran nilai jual nanti berapa nilai jualnya misalnya ikan belana berapa jualnya apa 20 ribu atau selanjutnya selanjutnya ya pak atau selanjutnya belum apa lagi cerita kisaran nilai jual ya 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 baca terus dan seturutnya apa naik aja pak naik ya oke ini gambarnya kenapa 10 kali 10 nya sini ya atau lagi gak ada harusnya ada juga tapi nas ini 6 lah minimal nanti ya ini 3 kan harusnya dia ada 6 ya mungkin ya 10 kali 10 pertama ini besar lah nampaknya berikutnya tuh kecil-kecil aja yang penting kayaknya ada 6 minimal 6 sebentar ya sama 3 record yuk lanjut nas ini dia jelasin tadi nih pengambilan cara ambil data mangrove ini dia jelasin belum belum ya coba jelasin pengambilan data mangrove pengambilan data mangrove ini ini ada dalam peta ini digunakan 10 kali 10 meter dan 10 kali 10 meter nanti disini saya gunakan ada 3 titik 6 6 titik tambahin jadi 6 6 titik 6 titik dan di bawah ini 6 titik dan disini 6 titik ini perwakilan 1 stasiun 6 titik nanti stasiun ke 2 dan ke 3 gini juga caranya gitu kita bilang nanti kan nah gitu oke lanjut ya atau apa atau masih jelasin lanjut atau masih jelasin lanjut ya jelasin aja lanjut oh jelasin disini saya gunakan dalam peta ini 10 kali 10 meter dalam 1 peta ini mewakili 6 stasiun eh 6 ini 6 titik ada 6 titik 1 titiknya 10 kali 10 ini cuma 1 stasiun masih ada 2 stasiun lagi begini juga caranya itu kan ya 1 peta ini garis ini 10 kali 10 meter berarti ini gimana pak lupa ini kamu bilang kan ini kan tapi ini kalau udah ada kalau udah ada gambarnya 6 biji nanti kamu bilang ini contoh dari 1 stasiun 1 petanya 10 kali 10 ada 6 peta udah cukup gitu aja karena mereka tau sendiri ada 6 mereka hitung diri 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuma bilang aja ini buat nih stasiun 1 berarti stasiun 2, 3 nya kayak gini juga caranya gitu cukup yang mereka bisa lihat sendiri yang mereka bisa lihat sendiri ini hapus aja 10 kali 10 yang kedua karena yang kedua ini kisih gitu juga begitu nah gitu nas paling bilangnya nanti cukup itu aja gimana masih dalam 1 10 kali 10 ya betul 6 peta masih 3 biji ini kan masih 3 biji 3 lagi nanti selang-seling kan tambahnya kan tap-tap makanya tulisannya diperkecil ini kalau diperkecil kamuat nih perkecil rumah lanjut ya lanjut ya oke oke selanjutnya analisis data yang pertama ada indeks kandekan ragaman jenis sini saya menggunakan rumus ini yaitu dijelas nih pak salah satu pak kayaknya rumusnya nggak usah lah cuman kalau rumus nggak usah analisis data menggunakan indeks kandekan ragaman kemudian nah langsung aja rumus harus jelasin rumus nggak usah saya nggak usah ini saya saya contohin ya analisis data menggunakan indeks keragaman punya siapa oh harusnya dihabis indeks keragaman ini ada dalam kurungnya nah Shannon Winnernya di sini harusnya dihabis indeks keragaman dalam kurung Shannon Winner udah rumus udah gitu langsung lanjut terus ke rumus berikutnya kemudian indeks keragaman juga pakai rumus si Pulan si Shannon Winner indeks dominasi juga Shannon Winner udah gitu aja cuma urutannya terbalik harusnya rumus analisis data dulu baru data ekologi ya kan karena di proposal gitu kan halo Nas ini ikan dulu Pak apa kenapa gimana oh tadi udah betul Nas tadi tuh buka rumus si depan ini apa namanya cara ambil data kan data mangrove data mangrove ya 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 kalau yang kalau yang data ikan nggak usah jelasin cara ambil data tanya-tanya cuma wancara kan wancara di titik-titik tertentu kan yaudah ini lanjut aja berarti ini bisa jelasin berarti next ya ini jangan lupa tambahin ini ya si nama si Shannon Winnernya disini ya dia habis indeks keragaman ya ya kan ini gini juga ini gini juga tambah indeks keseragaman menggunakan rumus Shannon Winner ini bisa baca indeks dominasi juga menggunakan tetap menggunakan Shannon Winner tahun berapa udah naik sini udah habis ya harusnya ada ucapan terima sekian dan terima kasih kayak gini bahkan kan ada data mangrove rumus mangrove tuh bikinnya oh iya rumus tuh ya oh iya nanti tambahin rumus mangrove lupa saya rumus mangrove tuh terserah kamu mau kopi kopi pun udah bagus udah bisa kayak gini mah lebih bagus juga sih kalau udah kayak gini kan bagus nih emang itu nanti tinggal tambahin aja mangrove ini rumus menggunakan data untuk mencari data ekologi mangrove menggunakan rumus si siapa gitu kan habis itu bawa bacaannya nggak usah nggak usah dibaca udah sekian terima kasih terus nanti saya mati ke record dulu nah ini kan presentasi kan udah saya jelasin nanti kamu tinggal tambahin apa yang saya bilang tapi nanti tetap saya tetap saya ubah dulu yang saya sarankan tetap saya ajarin ke kamu gini-gini nanti kamu rapiin aja tetap saya ubah disini biar kamu nggak pusing kan takut lupa atau apa kan nah kalau proposal nanti kalau saya baca kalau saya baca kamu nonton lama tapi kalau kamu nonton nggak apa juga atau kamu keluar dari zoom nggak apa juga jadi saya kirim videonya kayak mana tuh karena nggak kalau proposal saya nengok nggak banyak lagi udah bagus itu baik saya saya lebih baca detail aja terakhir kali biar nggak salah nanti tengok dosen nggak enak kan saya baca betul-betul banyak kalau kemarin kan garis besarnya udah betul paling kalau udah kesalahan kesalahan kata-kata dikit atau apa nah jadi gimana nih Nas mau lanjut dengarin atau mau izin kalau izin nggak apa-apa juga sih karena cuma halo Nas nah ini kan kayaknya udah beres dulu nah sekarang saya mau ini paling mau apa tuh mau baca proposal kamu kamu lanjut istirahat atau menyimak kalau lanjut istirahat nggak apa juga kalau menyimak juga nggak apa-apa karena bisa lihat videonya nanti hasilnya hasil saya periksa tuh ya boleh Pak ini ada sahaja dulu Pak nanti bisa tinggal tinggal nonton aja videonya kan biasanya kan kalau jumpa langsung saya jelasin nah ini karena udah buat video ya lebih mudah sih tinggal diputar video langsung periksa di laptop oke deh berarti udah dulu ya kalau mau keluar keluar aja nggak apa-apa ya ini menjadi apa ya lahan tambah jadi kebun-kebunan sahabat selamat menikmati enggak usah setidaknya nih hutan mangrove terdapat siklus siklus kehidupan bagi spesies scan dan peridata mencari makan yang memputi hilang sinyal habitat habitat mangrove terdapat siklus kehidupan bagi spesies scan dan peridatanya serasa mahmudi fungsi ekositu mangrove tersebut bagi daerah feeding ground paning ground membuat ikan kumpul akan membuat ikan-ikan berkumpul menjadi habitat yang cocok bagi ikan oke kelestarian sebuah ikan tergantung kelestarian mangrove tingginya mangrove bunga ini merupakan hal penting produksi ikan di daerah mangrove karena jarang organik yang berasal dari pemerintah mangrove sehat dilangsum akan membuat ikan untuk pelangsungan hidupnya hutan mangrove juga digunakan sebagai tempat tinggal tempat tinggal berlindung dengan pencermakan biota perairan salah satunya ikan oke ikan ikan merupakan utama kisah kuat ikan sebenarnya tawar dana kisah tenggara konsentropis dengan jumlah kurang karak kurang lebih banyak dapat sebagian barat sebagian barat ikan memiliki peran penting kisah di mana terjadi sebagai indikator oke secara ilmiah ekologi kisah mangrove dapat dilihat dari rupa komponen seperti perbedaan kerapatan mangrove oke ini juga ekosistem mangrove menurut di kampung wakau dan jember daikan hingga perlu dilakukan penelitian dengan kisah kampung kampung besar kampung wakau saat ini bagaimana hubungan dengan di dalamnya oke tujuan untuk menurut ekosistem mangrove untuk menurut potensi ekonomi untuk menurut vegetasi manfaat memperkenalkan informasi tentang ekonomi potensi ekologi ini turun pengertian ikan dah lah ini pengertian ikan ini tapus ya kena ikan spesies ikan mispasi parah mawati prosistem mangrove yang titik ini ekosistem mangrove juga ini kan udah jelasin jangan jangan dua labil ini hapus ini kompleknya sini aja komplek oke ekosistem mangrove bersifat dinamis labil dan komplek oh ini ekosistem mangrove bersifat dinamis sifat labil labil apa ya rentan rentan ini bukan labil ini ganti rentan gak apa-apa biarpun udah ngambil acuan dari orang tapi kalau diganti kata lebih cocok bagus juga rentan dan komplek sifat rentan rentan manusia komplek dan ada spesies tersebut diantaranya nah ini ada gambarnya kan oke eh ini gambar dua bentar-bentar ini gambar satu harusnya maaf maaf oh jauh ini gambar satu oke orang mangrove gufrona nah ini udah lah fungsi ekologis gambar dua waduh republika ini republika ya beberapa semperdaikan kesemanggrove itu gelodok vegetasi gambar tiga teke faktor lingkungan substrat salinitas suhu eh ya di powerpoint sama aja sih disini tinggal tiga tambahin yang untuk daerah apa tuh tambahin untuk tambahkan stasiun ini aja stasiun ini empat ini lima berada di berada bagian di bagian utara utara pesisir 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 utara kontroji pesisir tengah ini pesisir selatan pesisir selatan ini lanjut alat dan bahan ini keser eh enapa nih kok nggak bisa ya nah ini dia udah ini kontrol E oke Oke, sudah ada jamnya ya. Nah ini kan pengambilan bakal. Pengambilan sampel ikan dilakukan ekosistem pelihara mangrove di badan wakwa, salah satu di kamar warga. Lampau pencari dan ikan bisa dimulai. Hingga pukul 21. Pertuara sampel tinggi. Pengambilan. Ini ganti. Kepasan 1. Pesir bagian putara keyons. stasiun 2 di pesisir tengah dan stasiun 3 di pesisir selatan oke nah nanti bisa jelasin tambahin tambahkan cara menurutnya tambahkan deskripsi Hai urayan cara menentukan titik sampling data ekor tahapan awal yang jumpai kwarisah Oh udah ada yang mangrove ya udah dibawah rupanya perbalik nih di atas ini nah ini enter ya nah ini disini dilanjutkan dengan dilanjutkan Hai dengan Oh ntar lagi nge-save Hai prosedur mobil data ikan hai oke Hai tabel satu ya Hai tabel dua dapat dilihat pada gambar Hai dapat dilihat pada gambar 4 buat ini gambar 4 transek kontrol Hai ansi setelah seragaman eh dari siapa nih ini juga masih channel Miner masalah channel Miner ini juga nominasi juga masih channel Miner hai oke 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 dan untuk yang ini saya rasa share Hai nah untuk daftar pustaka udah rapi cuman dipastikan dulu apakah semua yang di proposal itu udah muncul daftar pustaka udah 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 muncul ya udah boleh ya pastikan lu di cek ya jangan nampil tetap hai oke deh kita coba review oke kita lihat ppt-nya tadi yang di jelasin tadi kan perbaikannya gimana ya Hai nah perbaikannya itu Oh sini ntar ntar ya Hai ya Inset Inset ngikaran tapi yang tidak ke titik and di betah lah Oh helped biru di sini dia Nah ini ambil sampel oke ini alat ketika kita balik ya jadi jelasinnya enak sekali putar ini juga nih ini tambah ini kecil aja nih ya jamun kalau nampak ini tipis aja nih jadun empatnya dekat outline oh bukan film eh apa sih oh shit file ini hmm hmm Hai titiknya kan enggak analisis data Hai atau masyarakat ya Hai senang ini ya hai 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 Winner Winner koma berapa tahun-tahun tahu dia ini ke Shonon atau Atau A ini copy loh ini kayaknya dia juga sih masih dominasi kan new slide terimakasih kalau ini terimakasih oke deh sekian saja review hari ini semoga sekian berbaiki sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati